Oh my guys, saatnya kita makan-makan lagi. Dan sekarang kita mau makan ayam afrika dan kambingnya yang super gede dengan sambal yang super bombastis. Ini dia nih bintang utamanya guys. Ayam dan kambing goreng afrika. Ayam dan kambingnya digoreng hingga matang. Nah, jadi spesialnya lagi di sini adalah bawang bombanya yang digoreng guys. Karena semua makanan di sini disajikan dengan bawang bombay gorengnya, aduh kan jadi lapar banget nih. Yeay! Lagi menyiapkan lokasi untuk makanan baru ini ya? Aku tuh lagi ngebayangin gimana cara menyantap makanan yang endol-rendol ini loh Mas Dimansi, ya kan? Guys, guys, guys. Wow. Masih kita dimana? Dimana? Kita ada di ayam afrika di daerah Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kebon Siri ya, Jakarta Pusat, inget loh. Jadi guys di depan kita tuh ada ayam afrika ini. Yes. Ini sejujurnya aku juga kaget juga ada ayam afrika di Kebon Siri. Biasanya ayam afrika tuh di Paris ya? Di Paris aku pernah makan, ya bener. Dan ini adalah kambing favoritnya Anchez. Kambing goreng. Wow. Guys, ini sih bener-bener ancaman banget guys. Mantap ya. Wow, kambing gorengnya seksi banget guys, tuh liat. Oh, aroma gorengnya penyeruak. Terus ada kakak merah. Yes. Ya, ini kakak perahnya. Bener. Kita mulai dari ayam afrika. Yeay. Hmm, tuh liat. Pahak semua ya? Ini aroma bawang bombaynya bener-bener enak banget loh guys. Wow. Bawang bombay, ditambah sambal, dan kemirinya peeeeh. Cucok banget nih guys. Are you ready? Yes, of course. Are you ready? Ya guys, come on. Yes, you do it. Oh, pernah makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh-duh-duh-duh, waktu dimakan barengan sama sambal pedesnya. Beuh, ini sih keterlaluan guys, ancaman. Aduh Gusti, luar biasa deh ah, sambalnya nampal banget. Wow, sambalnya enak banget. Asli guys, ini bener-bener ancaman banget. Karena kenapa, selain ayamnya empuk, gurih, ini juga kepaduan sambal yang merah ini sama si kemiri ini, bener-bener jadi rasa yang spesial banget guys. Iya, dan dia, bawang-bawang bayinya ini ya, memang potongannya harus kayak gini. Tapi ini manis banget, enak bawang-bawang bayinya. Supaya manis gitu. Wok-wok lagi guys. Iya bener. Bawang-bawang bayinya juga manis guys. Jadi bisa mengurangi sambalnya, emang pedes banget. Ini ya, pedes banget sambalnya, menyeruak. Tolong manisnya, Mak. Iya, ini jadi ada gurih, ada manis, ada pedes. Tapi gini ya, aku mau cobain sebetulnya adalah kambingnya sih. Soalnya kalau ayam, kita sering makan ayam, tapi kalau kambing, sering juga ya. Sering juga, tapi ini kambingnya beda banget guys, karena ini digoreng dan kayaknya lanjut banget guys. Iya, gokil. Aromanya guys, pengumar kambing waspada ya. Lihat guys, ini ancaman. Perhatikan dalam-dalam guys, tuh. Gusti, ya ampun. Buset deh. Dagingnya renyah banget, begitu dipencet guys, minyaknya keluar. Wuh, ini ya. Wow, ini. Aku lihat, aku mau prekelin dulu dagingnya guys. Biar kelihatan lembutnya ya. Bener, tuh. Ini lembut sekali dagingnya. Tuh guys, lihat. Dan enak banget disuir-suir kayak gini supaya bisa dicampur sama nasi. Bener. Cobain dulu kali ya dagingnya ya, enak apa enggak ya, Chash. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman. Aduh guys, kambingnya juga nggak nahan nih. Bener-bener mengancam. Buh, ngunah banget guys. Dagingnya juga lembut dan nggak susah untuk digigit. Ini dagingnya juicy banget loh guys. Aduh, parah banget. Ini enak guys. Chash, ini sih kambingnya enak banget ya buat aku sih. Soalnya gini, aku belum tambahin sambal, aku belum tambahin kemiri, blablabla apa-apa ya. Jadi enak banget. Tapi bentar guys, lu lihat. Dagingnya sebenarnya ada scrunchy ini. Dan ini nggak lo permutus guys, asli. Pokoknya kalau untuk pecinta kambing, datang terus ini pasti bakal falling ilang banget sama si dagingnya. Iya. Originalnya aja udah enak banget guys. Hah, udah. Oke. Pernah ingat aku yang? Iya. Kau makan afriknya tuh enaknya makan pada pisang. Oh bener, kok pisangnya nggak ada sih? Atau belum matang? Belum. Oh, itu ya. Pisang? Mas minta ya. Uh, sih dikasih loh. Wuhuuuh. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih, Mas. Gusti. Ini kebayang sih, merasa pisangnya pasti manis banget. Iya. Nah, ini cara makannya ya guys. Bener. Inilah baru namanya, uh panas ya. Masih anget loh. Nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Enggak. Karena di Indonesia juga memang ada. Ada. Makan pisang pakai sambal. Iya kan di Manado tuh, kalau makan pisang juga pakai sambal. Pakai sambal, iya. Nah, kita coba ya cocok-cokok sambalnya ya. Aduh, gue ngerti. Wah, masih, Mas. Wah, ini hancur. Enak banget. Wah. Guys, ini bagaimana Endol Surendol Pak. Endol, Endol, ngunah guys. Ngunah, ngunah. Begitu datang pisangnya, itu memang seperti kayak datang angin kebahagiaan ya. Makanya begini guys tuh, di emak-emak. Lalu pakai ini bawang bombay. Sambal. Kambingnya. Kasih bawang bombay. Kemiri. Gokil. Sambalnya. Sisan, bro. Terus kininya. Wooo.... Kemirinya. Kapal pagi guys! Guys. Woawawaw... nengin dengan sangat daripada kami. Kita berlewekanc consegue lu un. Hallending, kan? Let's go. Bismillahirrahim. 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 Aduh Gusti, kalau tengah malam lapar, cus langsung ayam aprika aja. Bukanya 24 jam loh, Shay. Jangan sedia. Nah, buat aku sih ya, kambingnya ini pas banget kena pisang goreng, karena dia manis, dapet gurih dari kambingnya, terus abis itu pedas dari sambalnya. Terus manis dari si bawang-bawangnya juga, jadi kayak ada semua rasa menjadi satu. Mudah, aneh banget ini mah, aneh banget. Coba belok-belokkan. Jauh-jauh-jauh ke Paris, beli nikah pesawat mahal-mahal, mendingan langsung kesulih ke Kebun Siri. Ketemu sama ayam aprika ini, wow, munas guys. Sudah tau gak sih, Cez, apa? Apa? Ini tuh buka 24 jam. 24 jam? 24 jam guys, bahaya banget kan. Ikannya belum sentuh loh. Ayo, sentuh. Ini ikannya, bermandikan bawang-bawang baik, dia adalah ikan kakap merah. Wow. Ya, kita bagi dua ya. Biasanya guys, kalau ikan kakap merah itu, dagingnya tebel dan gurih. Selain ayam dan kambing, kalian juga bisa pesen ikan gorengnya. Mari kita coba ikannya. Hmm, wow. Nah, ikan gorengnya ini pas banget, karena dagingnya lembut dan gak ada amisnya. Coba ya, kita akan belokkan ini. Guys, bener-bener ancaman banget guys. Parah sih, sambil kemiri pakai ini. Hamisa. Kacau, apaan nih? Buset deh. Apaan nih? Ini ikan, Pak. Iya, tapi bingung. Ya, yuk. Ikan goreng. Saya belum waksan, saya belum waksan. Guys, jangan lupa ya follow Instagram kita, at bikinlopertransTV. Untuk yang mau tahu lokasi makan kita tadi, di mana aja. Waduh. Wow, guys. Guys. Ini sih parah sih. Bener banget. Ini makan sampai keringetan berkicuran tuh, itu tadanya makannya endol banget, guys. Banget ya. Dan buat aku sih yang paling penting adalah disini tuh simple aja. Iya. Ini semua digoreng. Yes. Dan semuanya gurih. Bener. Tapi bawang bombaynya semuanya manis. Manis. Jadi rasanya sebetulnya ya selera aja. Mau ayam, mau kambing, mau ikan, semuanya oke. Dan bahan-bahannya juga oke gitu ya. Dan yang paling aku suka tuh adalah sambalnya, guys. Sambalnya gokyo. Beda dari yang lain, karena ini sambal kemiri ini bener-bener langka banget loh, guys. Buat aku yang paling enak sambal sama pisang gorengnya itu karena dia yang bikin ini jadi beda. Dia berbeda ya. Iya. Tapi makanannya enak. Yaudah, kita kesana deh. Yes. Jangan kemana-mana terus dibikin lapar. Laper terus. Yaudah, guys. Iya, guys.